Hai semuanya ketemu lagi bersama saya Dayu Sepertinya video hari ini video yang kalian tunggu-tunggu Nah sesuai dengan janji saya di hari Jumat lalu Hari ini saya akan mereview 4 parfum usual yang tersisa Yaitu Citrus Tongka kemudian Out of Shower, Fax dan Gentle Ginger Nah sudah banyak teman-teman yang DM saya di Instagram Ada yang masih mereka-reka aroma dari parfum usual Kemudian ada yang sudah bisa menerka pada cerdas semuanya Karena di Instagram usual itu sudah ada notes yang tertara Jadi banyak teman-teman yang tebakannya tepat sekali Jadi hari ini langsung saja saya review SPLnya bagaimana karena itu yang paling penting Untuk harga sudah tahu semua ini harga di kisaran 249.000 rupiah Kemudian yang Fax itu harganya yang paling mahal 279.000 Karena yang Fax itu yang limited edition dan unisex Oke saya mulai dari yang Fax saja ya Karena ini juga yang unisex Dan hampir semua semen menebak dengan betul sekali arah aromanya itu kemana Jadi pada dasarnya itu usual itu parfum yang sengaja dibuat Dia ini bisa kita bilang clone ya Karena dari kelima parfum usual yang dibuat itu aromanya mirip dengan parfum desainer parfum yang sudah ada Nanti semoga kedepannya usual bisa membuat parfum berdasarkan jati dirinya usual Kita harapkan saja ya Yang sekarang saya coba yang fair Oke Nah spray dari usual itu Apa namanya Spraynya itu luas Jadi saya senang sekali makanya Nih saya seperti ini ya Saya sempatkan Nah Nah ini spraynya itu luas gitu Jadi kalau kita pakai di baju di badan itu bisa semua area kena Saya suka sekali spray seperti ini Ini aromanya sudah kentara sekali Notes-nya saya bacakan untuk Fax Topnya itu ada saffron, ada yasmin Kemudian middlenya ada amber wolf, amber kri Kemudian base-nya itu ada sedar sama fir resin Nah aromanya ini 90% sama dengan MSK Bakara Rouge yang 540 Yang Sengkom Karong Ini sama persis Nah buat kalian yang sudah paham betul aroma dari Bakara Rouge Sengkom Karong Saya tidak perlu menjelaskan lebih detail lagi Tapi buat kalian teman-teman yang sampai hari ini masih penasaran Seperti apa sih aromanya Bakara Rouge Sengkom Karong yang terkenal itu Yang banyak dipakai sama artis Artis A, B, C, D Itu kan banyak sekali yang pakai Bakara Rouge Nah daripada kalian beli refill Saran saya ini ada alternatif dari usual Yang aromanya sama persis Ini fab Mungkin bisa kalian pertimbangkan lagi Kalau ingin banget beli aroma yang mirip sekali dengan Bakara Rouge yang 540 Ini aromanya mewah ya Unisex Bisa untuk cowok-cewek Dan cocok dipakai ke acara formal atau wedding party Hanya sayangnya Nah ini ada sayangnya sedikit Ketika kemarin saya pakai full wear Ini di kulit saya Hanya bertahan di 3 jam Jadi projection-nya itu 1-2 jam Tapi longevity-nya itu hanya 3 jam Begitu menuju ke 4 jam itu sudah samar sekali Tapi saya ada cara yang gitu Supaya membuat si fab ini Logivity-nya bisa lebih lama Yaitu saya pakai lotion-lotion dari Scarlet Nah kalian pasti sudah tahu kan Scarlet yang Charming ini Aromanya itu sama persis dengan Bakara Rouge yang 540 yang Sengkong Karo Jadi saya kemarin mencoba Saya oleskan di tangan Kemudian baru saya temprot vex di kulit Dan saya coba ternyata memang betul dia lebih awet Dia tembus ke 7 jam di kulit saya Jadi supaya lebih awet Mungkin cara saya bisa kalian ikuti Kalian bisa pakai Lotion dari Scarlet yang Charming Ini harganya Rp75.000 Kemudian ditambah dengan vex Rp249.000 Jadi jatuhnya Rp300.000 sekian Ini bisa kalian gunakan untuk acara-acara formal yang penting Bisa nembuh sampai 7 jam Jadi lumayan lah Dengan harga Rp300.000 kalian bisa mendapatkan aroma yang mewah Nah selanjutnya saya pilih Citrus & Tongka Ini warnanya sedikit mirip dengan vex Kalau vex ini dia pinknya lebih mudah Kalau Citrus & Tongka Dia pinknya lebih tua Cenderung ke arah purple Nah untuk botol ini semua dari usual sama Mirip dengan Christian Dior yang Privy Ini aroma dari Citrus & Tongka Ini semua spraynya sama ya Nah lihat Ini dia tuh nyemburnya itu luas Nah si Citrus & Tongka ini aromanya Di awal-awal penyemprotan ya Itu langsung ini mengingatkan saya ke patung Alur Home Spot Nah buat kalian yang punya aroma Alur Home Spot Pasti sudah bisa membayangkan Jadi ini adalah aroma yang nose-nya saya bacakan Topnya itu ada Citrus, Mandarin Mint Kemudian middle-nya ada Keeper Sage Base-nya itu Tonka Bean, Sedahut, Mask, Sandalwood Maaf kalau saya ada salah kata Saya soalnya nggak bisa Inggris saya itu pas-pasan Jadi nggak bisa ngomong dengan baik dan benar Semoga kalian mengerti apa yang saya ucapkan Nah aroma dari Alur Home Spot ini Kental sekali berasa waktu di awal penyemprotan Sampai 30-45 menit Itu berasa banget Tapi nanti begitu kering ya Dry down-nya Ya sekitar berapa jam kemudian ya Satu-satunya jam kemudian Sampai seterusnya Itu saya berasanya itu Apa namanya aroma dari Jean-Paul Gaultier Yang lemil Yang ini Oke Ini saya berasa Begitu kering ya Berasa sama aroma lemil Cuma kalau lemil ini Di awal itu kan kenceng banget Ini aromanya kan noho sekali Ini kan cocok dipakai untuk dugem Sama kayak Versace Eros Sedangkan citrus and tonka ini Aromanya itu dia masih yang Segar-segar manis Min Nah Jadi waktu awal-awal itu Berasanya seperti saya lagi Ngunyah permen fix Yang itulah Segar-segar ada minnya itu Ada manisnya sedikit Tapi begitu kering Ini aromanya itu Jadi mask powdery Citrus and tonka ini Termasuk juga parfum yang versatile Bisa dipakai pagi sampai sore Dan untuk kalian yang suka Beraktifitas di luar ruangan Ini juga cocok Ini tuh aroma minnya itu Kental sekali Jadi Rasanya tuh fresh clean Enak banget ini dipakai Untuk olahraga juga cocok Dipakai Citrus and tonka ini Kemudian kemarin Saya coba full wearnya Dia tembus Longevity nya ya Dia tembus di 5 jam Sampai 6 jam Jadi 6 jam itu Sudah tipis sekali Sudah samar Tapi lumayan lah Dengan harga Rp249.000 Bisa nebus Sampai 5 jam Untuk saya sih oke Jadi Ini aroma Citrus and tonka itu Perpaduan dari Alur home spot Dan Jean Paul Boutier Yang Lemel Nah Semoga Ini kalian bisa Membayangkan Aromanya seperti apa ya Karena kan Banyak tuh Kemarin teman-teman Nge DM Mereka masih Nunggu review dari saya Sebelum Membeli Pasung dari usual Jadi mudah-mudahan Hari ini Kalian dapat Pencerahan sedikit lah Tentang Aroma dari usual Selanjutnya Ini saya pilih dari Out of shower Ini warnanya yang biru Tosca Saya suka sekali warnanya Ini juga Forman Jadi yang Unisex itu Cuma satu Yang fast Dan untuk Cewek itu Belum ada Rencana akan Dibikin Setelah sukses Kelima Pakum ini Diluncurkan Jadi Semoga Cepat-cepat Bikin yang cewek juga Karena saya juga Pengen beli Masa cuma Cuma cowok-cowok aja Yang dapat beli Pakum murah Kan saya juga Pengen ya Oke Sama juga Spraynya juga Luas Ini aromanya itu Aroma yang citrus bergamu Jadi Dia itu manis Manisnya itu Didapat dari Citrus bergamu Kemudian Nanti Ini ya Kalau Kalau udah Apa Sekitar 45 menit Ke Satu jar Itu aromanya itu Udah langsung berubah Ke Spicy Jadi ini Nose nya apa ya Out of shower Oke Topnya itu Bergamo Pink paper Kemudian Middlenya itu Ada Geranium Lavender Pink paper Sichuan paper Nah Sichuan paper Ini Kalian inget gak Pakum apa yang Paket Sichuan paper Kemudian Elemi Faculi Dan Base nya Itu ada Sedat Labdanum Nah Labdanum Saya gak tau apa sih Labdanum Nanti Oke Kemudian Ambroxan Oke Jadi Out of shower Ini Begitu ada Tertulis Sichuan paper Saya langsung inget Sama Sofas Sofas Christian Dior Itu juga Aromanya tuh Sichuan paper Itu mirip Sama Ini Out of shower Jadi Untuk saya Saya merasakan Aroma Sofas Ada Tapi Kemudian Di tengah-tengah Itu Saya merasakan Ada sedikit Blue de chanel Yang masuk Dan Terakhirnya Ini itu Mirip Sama Parfum John Farvatos Lapisan Saya gak tau Apakah ini betul Atau enggak Tapi bagi kalian Yang punya Parfum John Farvatos Lapisan Coba deh Kalian bandingin Bener Atau enggak Tapi Di saya Begitu Kering Arah-arahnya Ke arah sana Dan ini tuh Enak banget Karena mungkin Saya suka Aroma Sofas Yang maskulin Jadi otomatis Saya suka yang Out of shower ini Warnanya juga Cantik Tapi ini untuk cowok ya Bukan untuk cewek Tapi kalau cewek Mau pakai ini Ini juga gak Apakah Gak masalah Patung kan Yang penting Kalian suka Yaudah Kalian pakai aja Gak usah lah Ini untuk cowok Untuk cewek Pokoknya kalau suka Pakai Gitu aja Oke jadi Saya tidak bisa Berpanjang kata lagi Out of shower Itu perpaduan Dari Sauvage Ditambah Bleu de Chanel Dan berakhir dengan John Valvator Yang lapisan Nah out of shower Longevity nya Juga sama Dengan Citrus and tonka Ini nembus 5 jam Di 6 jam Itu udah mulai samar Jadi ini Moderat So oke Cukup lumayan Kemudian Yang terakhir Saya akan bahas Yang gentle ginger Ini Favorit Saya di usual Untuk aroma yang Format Kalau facts Karena itu Unisex Saya tidak Masukkan Kedalam Favorit Untuk cowok Jadi Untuk Gentle ginger Ini Favorit Saya Untuk aroma Cowok Dari Dari Canggudes Kemudian Out of shower Citrus and tonka Ini Gentle ginger Untuk Saya Favorit Sekarang Kedantung Masing-masing Selera ya Ini Aromanya Itu Warm Spicy Ada Citrus Dan Aromatic Top notes Sebentar Saya bacakan dulu Topnya Ada Ginger Bergamo Lemon Kemudian Middle Ada Spicy Violet Leaf Dan ada Basil Kemudian Base Ada Sedar Tonkabin Dan Fetive Ini Kalau Dalam Sebuah Sinetron Cue-cuek Suka Sinetron Jadi Saya Barkan Sinetron Gentle ginger Itu Seperti Cowok Yang Kalau kita Ketemu Kok Biasa Aja Ya Gak Ada Spesial Besoknya Ketemu Lagi Biasa Aja Besoknya 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 Baru Kita Itu Akan Melihat Sesuatu Yang Menarik Dari Si cowok Ini Jadi Kita Itu Gimana Ya Rasanya Orang Ini Itu Biasa Tapi Kok Menarik Ya Nah Si Gentle Ginger Itu Seperti Ini Kalau Ibaratnya Apa Ya Diam Menghanyutkan Kayak Gitu Atau Nggak Pokoknya Ini Itu Tipe Tipe Parfum Yang Dia Tidak Ingin Memperlihatkan Dirinya Itu Secara Lantang Ya Dia Itu Hanya Gimana Ya Pokoknya Saya Itu Orang Biasa Aja Saya Apa Adanya Saya Sederhana Tapi Bikin Orang Itu Yang Lama Lama Itu Jadi Menoleh Oh Dia Nah Kayak gitu Modelnya Kalau Kalian Pakai Gentle Ginger Ini Cuma Satu Kali Aja Pasti Kalian Tidak Tertarik Kalian Perlu Waktu Berkali-kali Untuk Jatuh Cinta Sama Gentle Ginger Ini Ini Menurut Saya Kalau Kita Cuma Pakai Sekali Pasti Ngerasanya Ah Biasa Aja Ini Patung Aroma Pasaran Aroma Yang Seperti Di Supermarket Dan Sebagainya Tapi Coba deh Kalian Pakai Berkali-kali Mungkin Dua hari Sekali Kalian Pakai Atau Mungkin Sekali Kalian Pakai Lama-lama Kalian Bisa Jatuh Cinta Sama Gentle Ginger Ini Dan SPL Dari Kesemua Parfum Gentle Ginger Ini Yang Paling Bagus Ini Bisa Nembus 8 Jam Tanpa Saya Kasih Lotion Di Kulit Saya Jadi Ini Yang Paling The Best Untuk SPL Nya Logite Itu 8 Jam Nah Jadi Itu Tadi Review 4 Parfum Dari Usual Semoga Bermanfaat Semoga Bisa Memberikan Bayangan Untuk Kalian Yang Pengen Sekali Udah Nggak Sabar Mau Beli Parfum Dari Usual Ini Silahkan Kalian Pilih Mau Aromanya Seperti Apa Yang Mirip Parfum Seperti Apa Karena Memang Untuk Usual Saat Ini Itu Bikin Parfum Yang Aromanya Itu Masih Clone Dengan Desainer Parfum Yang Sudah Ada Jadi Nanti Semoga Kedepannya Usual Bisa Bikin Parfum Sesuai Dengan Jati Dirinya Sesuai Dengan Kask Orang Indonesia Doakan Saja Kita Dukung Kemudian Untuk Giveaway Nanti Akan Saya Buatkan Video Spesial Giveaway Dari Usual Nanti Ada Satu Parfum Yang Saya Jadikan Giveaway Itu Sponsor Dari Usual Jadi Tunggu Di Tanggal 15 Tanggal 15 Nanti Akan Ada Dua Video Satu Video Untuk Pemenang Parfum Versace Eros Yang 30 Mili Saya Umumkan Kemudian Satu Video Untuk Giveaway Terbaru Usual Satu Parfum Full Bottle Jadi Kalian Tunggu Tanggal 15 Jangan Jangan Kemana Mana Tetap Di Channel Dayuman Puspadi Yang Belum Subscribe Hari Ini Juga Kalian Subscribe Karena Selalu Ada Giveaway Dari Saya Dan Giveaway Lumayan Sampai Disini Dulu Video Dari Saya Terima Kasih Support Sampai Hari Ini Sukses Salam Wangi Dan Bye Bye Sub indo by broth3rmax